Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini gue mau nge-share build gue untuk setiap elemen ya Jadi gue sudah bikinin yang kemarin gue udah pernah bahas sebelumnya Kalau kita bakal mencapai damage maksimal Kalau kita main mono elemen Dan pastinya itu disesuaikan dengan yang kalian punya Karena literally ini adalah game gaca ya Jadi kalian siapin kalian sudah sepunyanya apa Kalian bisa bikin mono elemen Untuk masing-masing elemen seperti yang gue sudah siapkan Dari fire, water, earth, light, dark dan juga loadout untuk pvp nya Dan ini pastinya beda ya Kita gak perlu main mono elemen karena player itu netral Jadi tidak ada keuntungannya Kalau kita fokus misalkan ke salah satu elemen seperti main fire Karena si playernya bukan elemen tanah Tapi dia elemen netral Jadi pastinya beda lagi Nanti langsung di cek aja buildnya kira-kira untuk masing-masing decknya di dalam videonya Oke jadi yang paling pertama yang bakal kita bahas adalah untuk loadout yang api dulu ya Jadi langsung kita cek aja Ini adalah loadout pertama gue Loadout main api Untuk melawan monster tanah Jadi disini yang seperti dibahas sebelumnya Semua efek pasif attack, fire attack, gemnya juga ditambah dengan awakeningnya Semuanya aktif bersamaan ya ketika kita pakai ketiga equip ini Jadi pastinya maksimal sekali untuk fire attacknya jadi besar banget Ditambah awakeningnya juga sangat sinergi ya Misalkan ini lawan monster tanah Lalu yang terakhir ini kalau bintang 3 Semua senjata bintang 3 itu ada elemen attack percentnya Untuk elemen lain pun sama ya Kalau misalkan senjata bintang 3 air Atau tanah dia ada water attack, wind attack, dark attack, light attack juga ya Dan ini pastinya kalau awakeningnya tinggi ada status-status lain juga Seperti ini ada kurasi dan great damage Jadi kalian bisa lihat Gue bakal kasih lihat satu persatu Misalkan yang gue pakai paling utama adalah senjata bintang 4 yang ini Awakeningnya bagus ya Basic attack damage percent Ini universal sekali Bisa kepakai di elemen lain juga barangkali belum lengkap Dan bisa kepakai di dalam pvp juga Nah gemnya sih gue masih pakai yang akurasi Attack akurasi dan satunya lagi attack critical Ini masih bingung juga sih ya Mendingan lebih bagus kita fokus ke satu aja Ke critical aja atau ke akurasi aja Atau kita lebih baik balance Ini masih agak bingung ya Karena pastinya yang satu critical ini bisa sakit banget Tapi kalau musuhnya crit resist kita critnya gak keluar Kalau misalkan kita pakai akurasi Ini untuk antisipasi kalau musuhnya banyak main evasion Supaya gak miss Jadi ini dua-duanya ada plus minus juga ya Tergantung build musuhnya Nah lalu senjata keduanya gue kebetulan hoki dapat bintang 4 yang rare Itu efeknya bagus ya Awakeningnya damage to earth Gemnya masih sederhana Masih bintang 3 Bintang 4 dua-duanya main crit Kalau yang ini Dan ini kadang sepunyanya dulu ya Kalau belum ada yang bintang 5 Dan ini gue masih bintang 2 yang ini Senjata bintang 3 nya sudah awakening 8 Nah disini bagus banget ya Awakeningnya Untuk efek awakening itu bagusnya munculnya di awakening 3 7 sama 10 ya Itu yang paling kuat Nah lalu kita lihat untuk masing-masing armornya Disini gue saranin armor sementara pakai bintang 3 Kecuali kalian punya armor atau helm dan semacamnya yang bintang 4 Dan sudah duplikat Jadi awakeningnya sudah 2 atau 3 mungkin Lalu efeknya bagus juga Karena beberapa bintang 4 itu efek awakeningnya kurang bagus Nah ini gue gemnya pakai HP crit Yang satunya lagi masih sama juga HP crit Kayaknya semuanya bakal HP crit untuk di armor ya Nah ini awakeningnya sudah awakening 7 Jadi ini bagus banget ya Ada demorangi damage Ada elemental resist Sama great damage juga berkurang Lalu berikutnya sepatu Awakeningnya sudah 5 Untuk level dan enhance nya Tempaannya semuanya sudah mentok ya Jadi ini sudah level 30 semua Enhance nya sudah plus 10 semua Nah ini kira-kira awakeningnya Nanti bakal muncul efek baru di awakening 7 Masih kurang 2 awakening ya Nah lalu untuk glove nya Ini sudah bintang 5 Jadi pasang 2 gem Gue pakai evasion Dua-duanya masih sama Tapi nanti ada crit resist juga di tempat lain Ada kurasi persen sama elemental resist Bagus ya Nah ini jadi sementara bintang 3 masih sangat bagus ya Helmetnya sudah awakening 8 Jadi kuat banget Sama seperti armornya ya Sudah dapet 3 status Disini pakai evasion juga Gue kebanyakan evasion sih ya Crit resist nya nanti ada di necklace atau ACC Tapi sedikit sih Kebanyakan gue masih main evasion Nah lalu kebetulan ring nya gue hoki ya Disini dapet abyss crystal Ring dari yeti Yang rare nya Ini baru akhir-akhir ini dapet ya Masih bintang 4 Gem nya juga pakai evasion juga Nah awakening nya bagus ya Ketika kita diserang Kita bisa 10% Ngasih damage ke musuhnya Ini sakit ya Lalu mengurangi move speed musuhnya juga Tapi code ini lumayan lama Sekitar 2 menit setengah Dan pastinya kalau ini di awakening 3 Barangkali hoki Persen nya makin besar Damage nya juga Sama ada familiar basic attack damage Persen 7% Jadi ini kuat banget ya Jadi tinggal nunggu hoki aja Dan sebagai info tambahan Semua equip bintang 4 Dan juga familiar Itu kalau misalkan kita mau awakening Itu cuma butuh 1 bahan Rate nya selalu 100% Nah ini tapi boleh dikoreksi Kalau seandainya gua salah ya Nah lalu untuk si Apa ini Earing ya Earing Gua pakai evasion juga disini Jadi prioritas gua evasion ya Kira-kira ini Awakening 2 Lalu yang terakhir Ada necklace nya Awakening 3 Nah ini sudah bisa pakai 2 gem Ada crit resist 1 sih Yang satunya lagi evasion Mungkin Oh ini crit resist juga Yang sementara Gua belum ada lagi gem yang lain ya Masih bintang 2 Mungkin nanti bakal dipasang Ada crit resist juga Supaya agak balance ya Dan ini sudah awakening 3 Jadi ada familiar basic attack damage persennya Nah jadi ini untuk load out full api nya Jadi untuk si fire attack nya Bakal besar sekali ya Attack nya sekitar 10 ribu Nah ini untuk si equip elemen api kira-kira begitu Kita cek untuk familiar nya juga ya Jadi familiar yang gua pakai untuk deck yang tadi Itu adalah 3 api pastinya Supaya makin sinergi Dan api itu karakternya bisa ngasih status burn Sementara gua masih pakai si naga api ini Sudah kuat sekali ya Walaupun dia awalnya bintang 3 Sudah gua naikin ke bintang 4 Dan sudah awakening 8 Jadi kuat sekali Jadi ada fire attack persennya Dan skill nya pastinya makin sakit Lalu dapet si might ini Bintang 4 Ini udah maksimal level nya Tapi masih belum diapa-apain ya Ini juga lumayan bagus Fire damage Dan terakhir ada support nya Yang tipe api juga Dan ini sangat sinergi Dengan familiar api yang lain Lalu dia bisa nge-heal juga Dan menghilangkan poison Jadi ini pas banget Ketika kita main api Rata-ratakan untuk lawan monster tanah Dan monster tanah itu punya karakternya Ngasih poison Jadi ini pas banget Dia bisa ngilangin poison Nah untuk load Path nya seperti itu Untuk skill nya pun Sebenarnya kalian bisa atur ya Kalau misalkan rogue Kita bisa pakai skill yang api juga Karena ini load out nya api Seperti meteor Ini kuat banget ya Di pvp juga bagus Dan ini pas main fire Jadi sakit banget meteor nya Untuk skill yang satunya lagi Bisa pakai firecracker Tapi gue belum punya Jadi sementara gue pakai showtime Tapi showtime juga ini Salah satu skill yang sangat bagus ya Gue masih bingung juga Kalau gue punya firecracker Gue bakal pilih ini Atau firecracker Untuk load out api nya Berikutnya Untuk yang main air Jadi ini karena tadi Sudah kita bahas Untuk armor dan segalanya Yang beda cuma senjata ya Jadi gue gak akan bahas lagi Untuk acc armor Karena pasti sama persis Yang beda nanti senjatanya Familiar dan juga Skill nya beberapa Bisa beda juga Nah misalkan ini senjatanya Sebagai contoh ya Gue pakai senjata yang air Bintang 4 Disini efek awakening nya bagus Karena universal juga Special skill damage Ini bisa dipakai untuk pvp juga Untuk gem nya Gue pakai yang acc Yang satunya lagi critical Nah lalu untuk senjata keduanya Ini pakai air bintang 3 Sudah di awakening Sudah bintang 4 juga Untuk gem nya masih seadanya Pakai yang bintang 4 Create Ini gratisan dari main quest juga ya Ada water attack percent Sama acc juga Akurasi Nanti kalau awakening 7 Bakal kebuka status ketiganya Dan karena gue belum punya air Yang bintang 4 yang rare Jadinya masih kurang 1 senjata air Gue pakai senjata lain yang paling kuat Dan efek awakening nya bagus Ini jangan lupa ya Jadi attack yang paling kuat Paling besar Yang gem nya sudah lumayan juga Barangkali kalian colok Nah lalu terakhir awakening nya juga penting Karena aktif juga Kalau misalkan gue pakai senjata api yang rare ini Itu kurang bagus Karena awakening nya pastinya gak kepake Ketika gue main air Musuhnya adalah api Dan gak mungkin Damage to earth nya Jadinya gak berguna ya Lebih bagus yang universal Misalkan contohnya yang ini Basic attack damage Ini bisa kepake juga Di segala macam situasi ya Segala macam monster Ataupun player Untuk armor semua sama ya Tadi udah dibahas sebelumnya Jadi kita langsung Cek untuk familiar nya aja Nah karena ini kita main air Familiar nya gue pakai full air juga Kebetulan pakai si hippo ini Ada toy nya udah lumayan ya Ada bintang 4 Bintang 3 Nah damage nya ini Kita nambah 1% Untuk setiap water familiar Yang kita equip Jadi lumayan Karena gue pakai 3 water familiar Lalu ini damage-damage nya Bisa dibaca sendiri Dan untuk supportive nya Sama air juga Disini juga ada sinergi Dengan water familiar yang lain Ditambah disini pas ya Sama seperti yang sebelumnya Supportive yang api Kita ada efek nge-heal Dan juga menghilangkan burn Pas banget ketika melawan monster api Karakternya bisa kasih burn Jadi disini dia sudah counter monster api Dan terakhir yang pet yang ini Udah kuat banget Awakening 9 Jadi walaupun ini aslinya bintang 3 CP nya besar juga ya Karena awakening nya Ini kuat banget Ada nambah water attack percent Dan pastinya damage nya air nya Juga sakit banget Karena sudah awakening nya tinggi Lalu untuk skill nya Gue kebetulan sih skill nya Belum unlock yang air ya Jadi skill yang bagus itu Salah satunya untuk rogue Adalah water bubble Water bomb Nah ini bagus Tapi gue belum unlock Kebetulan belum keluar Di traveling merchant nya Jadi frozen storm Gue udah dapet Tapi ini kurang bagus Untuk rogue ya Karena jarak melee Jarak deket Jadi sementara gue gak pake Gue masih pake bawaannya Pake solar flare Ya ini sih light ya Jadi ini gratisannya Bawaan untuk skill rogue Yang satunya lagi Masih standar Pake show time Oke berikutnya Yang kita bahas Adalah yang tipe earth nya ya Jadi gue sudah siapkan Earth deck nya Nah ini kira-kira Seperti ini Untuk armor ACC Tadi seperti biasa Sama ya Nah untuk senjata utamanya Ini pake Senjata bintang 4 Efeknya bagus ya Awakening nya Basic skill damage percent Dan ini sudah awakening 1 Gem nya di isinya Masih sama juga mirip Ada critical dan akurasi Nah ini efek yang awakening Seperti ini Jadi ada basic skill damage percent Lalu tadi di senjata air Ada special skill damage percent Dan juga misalkan Yang satu lagi adalah Yang api Basic attack damage percent Ini semuanya awakening Yang universal ya Jadi kita untuk pvp Nanti kemungkinan pake ini Dan ini ya Ini bisa lawan apapun Player dan juga monster Lalu yang senjata keduanya Ini senjata bintang 3 Sudah dinaikin terus Dan sudah awakening 7 Untuk gem nya masih seadanya ya Bintang 4 crit Sama yang sebelahnya ACC juga Nah ini sudah ada Earth attack nya Akurasi Crit damage Karena sudah awakening tinggi ya Awakening 7 Nah langsung kita cek aja Untuk familiarnya Nah untuk familiarnya Sama Langsung pake full tanah aja Elemennya Jadi musuhnya yang kita lawankan Monster air Jadi pastinya damage kita Bakal lebih sakit Kalau kita pake full familiar Yang elemennya tanah Karena disini Di game ini itu Elemental counter itu Segalanya ya Nah ini gue pake utamanya Yang offensive nya Pake pet bintang 3 Tapi sudah di bintang patin Dan awakening 6 Nah ini Si rambung tus ini Sakit banget ya Dia ngasih pasif juga Earth attack percent Sama damage Kemusuhnya Bisa ngasih poison juga Jadi ini termasuk sakit banget Bahkan masih lebih sakit Daripada gue pake pet bintang 4 Si Oroboros ini Karena masih polos ya Walaupun udah di enhance Tapi tidak ada awakening sama sekali Jadi kalah sakit Dengan yang tadi Ini skill-skill nya Juga bisa kasih poison Jadi karakternya Monster tanah ya Dan ini satu lagi Pake support nya Elemen tanah juga Jadi pas ya Mengurangi cooldown Familiar tanah Dan juga mengurangi Skill cooldown kita Dari 1% Setiap Earth familiar Jadi mengurangi 3% ya Karena gue pake 3 Lalu dia bisa nge-heal juga Ditambah menghilangkan Frostbite Jadi ini karakter Monster air Ketika melawan monster air Kita kena Frostbite Jadi ini Counter banget Nah kira-kira Seperti itu Untuk familiar nya Untuk skill nya Gue udah dapet Yang lift dance ini ya Ini lumayan bagus Skill nya Buat damage elemen tanah Lumayan sakit Nah tapi Kalau untuk yang PVP nya Lebih bagus lagi Kalau kalian punya Yang grasping thorn Ini OP banget Dan kalau misalkan Sandainya gue dapet Gue mungkin bisa Pake ini juga Antara lift dance Grasping thorn Mungkin bisa dua-duanya juga Dipake Digabung dengan Si blazing heart ini Nah itu sebenernya Ada bless minus ya Tergantung kalian Mau pake yang mana Berikutnya Ini lanjutkan Kita ke light Dan dark nya ya Jadi langsung digabung aja Karena sebenernya Untuk deck light nya Gue belum terlalu jadi ya Karena terbatas sekali Resource nya Ini sebagai contoh Kalau kita belum jadi Atau karena kita Belum punya Atau belum siap Equip nya Itu gue pake Standar aja Kita hybrid ya Jadi senjatanya ini Masih bintang 3 Senjata light ya Udah di awakening 5 Bintang 4 Egg gem nya Masih seadanya dulu Ya nanti Pasti kayaknya Pake crit dan akurasi Light attack percent Dan ini masih Biasa banget ya Standar banget Jadi untuk Counter elemen Dark nya Dan untuk senjata Kedua dan ketiganya Karena tidak punya Senjata light Bintang 4 Itu gue pake Yang seadanya dulu Yang elemen lain Yang paling kuat Seperti yang gue bilang sebelumnya Ditambah yang pilih Yang awakening nya Bisa mendukung juga Seperti ini contohnya Dan yang sebelahnya juga sama Pake senjata yang tanah Karena ini awakening nya Bagus juga Jadi bisa ngebantulah ya Ketika gue Walaupun tidak ada light attack Disini Tapi ada efek awakening Dan juga attack nya Yang ngebantu damage nya Nah untuk armor ACC Masih sama Langsung kita lanjutkan Ke familiarnya Untuk familiarnya sih Sudah Lumayan ya Ada sparky Jadi gue ada pet bintang 4 nya Sparky ini lumayan juga Bagus ya Ada light damage Terus dia bisa Ngeskill area Dan ngestun juga Sama ngasih flash Ini sebenernya sama Semacam burn Atau poison Atau frostbite Sama aja Cuman istilahnya flash Kalau di Elemen light Nah kira-kira ini Sparky Dan disini Karena belum ada Yang lebih bagus lagi Sementara gue pake Yang attack nya ini aja Hippocampus Untuk ngebantu damage ya Dan sebenernya gue udah ada Supportive yang lain ya Yang ini Si flutterby ini Ini light juga Pas sebenernya Tapi setelah gue baca Skillnya Untuk pve Sementara ini Kurang bagus ya Kayaknya Dan disini Nggak nambahin damage juga Ini juga Ya lebih ke arah pvp sih Kayaknya ya Kurang kepake Untuk pve Untuk sementara ini Dan gue masih level 1 juga Jadi gue kayaknya Pake hippo dulu aja Buat ngebantu Grinding monster duck ya Nah ini lalu Satunya lagi Pasti masih bintang 3 Karena hampir semua Path bintang 3 itu Bagus ya Yang terutama yang attack Tipe attack Karena kita bisa Ngebantu ngedamage Ditambah ada Passive nya selalu ya Light attack percent Atau elemen attack Yang lain Lalu skill damage nya juga Area Ditambah awakening nya mudah ya Kalau bintang 3 Jadi masih bagus banget Nah langsung Lalu untuk Skill nya Karena rook itu Kita dikasih skill Solar flare Gratisan Jadi ini bagus ya Area juga Bisa ngestone Ini kepake sekali Untuk grinding juga Ini pasti dipake Sama gue udah dapet Yang lightning orb ini Ini lumayan bagus juga Cuman kerugiannya Kurang area ya Jadi dia itu lurus Kedepan Masih lumayan bagus Ngebantu juga Ketika lawan monster duck Tapi menurut gue Masih lebih bagus Yang bawah Yang satunya lagi Tempest of light Nah ini lebih bagus Cuman kita butuh Eh gue belum dapet Si book nya ya Ataupun gue harus Kumpulin light page nya dulu Untuk tukerin ke Traveling Merchant Nanti kalau ini udah dapet Kemungkinan gue bakal Pake tempest of light Ditambah dengan Solar flare Untuk build Loadout light nya Oke satunya lagi Adalah untuk yang duck nya ya Jadi untuk duck nya Gue udah lumayan Ada 2 senjata Yang pertama ini Ada senjata duck Bintang 4 Eh bintang 3 ya Yang ini bintang 3 Ada darkness attack Persen Seperti biasa Bintang 3 ya Gemnya Seadanya Lalu untuk senjata Yang satunya lagi Ini kebetulan Lumayan hoki ya Gue udah awakening 2 Ini senjata bintang 4 Ada damage To light monster Nah disini juga Si gemnya Pake yang critical Bintang 4 Masih level 1 ya Nah yang satunya lagi Senjata Elemen lain Paling kuat Yang awakening nya Bagus juga Jadi ngebantu Secara damage nya Tentu saja Kalau udah dapet Elemen duck lagi Satu lagi yang rare ya Bintang 4 rare Itu pasti gue pake juga Jadi full duck Nah langsung kita gas Untuk familiar Nah familiar nya Ini gue pake elemen duck Yang bintang 3 Ini sakit banget ya Seperti biasa Bintang 3 Yang tipe attack Awakening tinggi Itu sakit banget Ini udah ada darkness attack Juga pasif nya Lalu damage nya Juga sakit Buat melawan monster light Dia ngasih korup ya Semacam burn nya juga Atau poison Dan ini area juga Damage nya Maju ke depan Kalau gak salah skill nya yang ini ya Dan ini sudah Awakening 7 CP nya juga gede ya Yang satunya lagi Gue pake si dinosaurus Untuk ngebantu damage juga Ini elemen duck juga ya Dan satunya lagi Karena belum ada yang mantep Sementara gue pake ini dulu Si hippo Karena dia sakit juga ya Karena kebetulan Si enhance nya udah tinggi Bintang 5 Ya attack nya juga udah 1000 Ya ini karena terlalu tinggi level aja Tapi kalau misalkan ada monster duck yang lain Levelnya lumayan juga Bintang 4 aja ya Gak usah bintang 5 Bintang 4 Levelnya lumayan Atau ada enhance nya sedikit Itu gue udah pasti pake duck juga Sementara belum ada sih Nah ini paling ada sih ini Tapi masih lemah banget ya Masih polos banget Jadi ini kalau bisa Nanti full duck juga Dan untuk skill nya sih Udah lumayan bagus Gue ada special skill Ada yang duck balloon Ini area damage juga Duck ya Bisa ngebain juga musuhnya Kudo nya 25 detik Ini bagus Dan satunya lagi Gue pake shadow disk Ini juga bagus ya Maju ke depan Skill area nya bisa ngestun Dan ini dua-duanya Elemen duck Untuk melawan monster light Yang terakhir Ini adalah untuk Build pvp nya Atau arena Sementara sih Pastinya kita tidak pake Full element ya Full mono element Satu element Karena pastinya tidak ada gunanya Karena player itu netral Jadi ketika kita fokus Misalkan elemen water Karena musuhnya bukan Player nya bukan elemen tanah Jadi tidak ada gunanya Water attack yang besar sekali Jadi kita cari Fungsi yang lain Atau Efek yang lain Jadi untuk build nya Kira-kira Seperti ini Ini salah satu contoh Senjata yang sangat bagus ya Basic attack Damage percent Ini kalian juga sama ya Bisa dicari yang efeknya Bisa nambah ke player Kalau misalkan senjata lain Contohnya seperti yang ini Itu tentu saja Tidak ada gunanya Untuk player Jadi ini kurang bagus Untuk pvp Dan senjata bintang 3 Pastinya kurang bagus juga Fire attack percent Ini kurang ya Karena musuhnya Bukan elemen tanah Nah lalu nanti Ada senjata duck juga Biasanya yang lumayan bagus Untuk pvp Misalnya ada crit Atau light Ada attack speed Itu juga lumayan bagus ya Yang universal Bisa ngebantu Damage ke player juga Lalu senjata gue Yang kedua Yang air Pakai yang ini Special skill damage percent Lalu yang terakhir Si senjata ketiganya Yang ini Basic skill damage percent Jadi semuanya Menambahkan damage Ke player juga Cari yang paling kuat Jadi saran gue adalah Senjata-senjata Seperti ini Yang bisa kalian fokusin Naikin dulu ya Jadi nanti di pvp Nambah damage juga Lalu di pvp Kalian juga makin sakit Daripada senjata-senjata Yang lain Jadi ini yang paling utama Diprioritaskan Kalau bisa ya Karena bakal kepake Dimana-mana Nah lalu Untuk si padnya Atau familiarnya Agak beda Karena kita tidak perlu Pake mono elemen lagi Ini sebenarnya Ada pad Dark atau light Yang fokus ke pvp Bagus banget Di pvp Tapi gue sementara Belum ada Banyak ya Ada sih yang fokus Ke pvp Seperti si hobgoblin ini Bagus Tapi belum dinaikin Sama sekali Jadi masih lemah banget Saran gue sih Sementara kita pake Pad apa aja Yang paling kuat dulu Pastinya gue Paling kuat si hippo ini Buda bintang 5 juga Jadi gue pake dia Dia bisa silent area juga ya Jadi bagus Lalu Gue pake pad yang lain Itu si sparky aja Karena dia bisa cc Damage nya memang Gak terlalu sakit Dibandingkan pad bintang 3 Yang sudah awaken tinggi ya Tapi dia bisa stone Jadi ini sangat ngebantu juga Buat crowd control Lalu yang terakhir Gue pake pad bintang 3 Yang paling kuat aja Untuk ngebantu damage nya Ini sakit banget ya Si naga ini Awakening 8 Dan sudah cp nya juga Besar banget Cuman dia gak ada cc sama sekali Karena pure damage aja Nah jadi ini terserah Tergantung kalian Punyanya pad apa Pastinya setiap orang Beda-beda ya Nah lalu untuk special skill nya Ini sebenernya Pilihan masing-masing Kalau gue pribadi Blazing heart Masih dipake Ini damage area Party ya Maksudnya buff party Ini bagus banget Lalu yang skill 2-3 nya Ada yang mungkin Pake show time Tapi ini hanya single Member ya Jadi cuma 1 orang Dan ini juga belum tentu Ke diri sendiri Bisa ke teman kalian juga Lumayan bagus Tapi gue pribadi Lebih seneng Pake skill cc yang lain Jadi ngebantu stone Dan ngebantu damage lagi Tapi harus Timing nya harus tepat juga ya Harus kena skill nya Misalkan meteor Ini skill nya sangat bagus ya Gue pake yang ini Dan satunya lagi Gue masih pake shadow disk Ini juga lumayan bagus Bisa nge stone juga Bulat balik ya Tapi bisa juga Yang lain ya Kalau misalkan Kalian punya yang lain Contohnya adalah Grasping tone Itu bagus banget Gue pribadi Karena belum punya Jadi gue gak pake Kalau gue dapet ini Skill nya Gue bakal pake meteor Plus Grasping tone Itu kata gue Adalah skill yang paling Bagus untuk di pvp Jadi kita lihat Kira-kira skill yang bagus Di pvp ya Yang meteor Ini bagus banget ya Area Nge stone Lalu yang shadow disk Gue pake sekarang sih Yang ini Itu nge stone juga Pas dia baliknya Lumayan cepet ya Ini masinya Gak terlalu lambat Lalu kalau misalkan Yang satu lagi Yang menurut gue bagus Adalah Grasping tone Ini ngebain juga Musuhnya selama 2 detik Jadi gak bisa gerak Ini bagus banget Yang lainnya Beberapa hanya damage Dan juga beberapa melee Misalkan yang kayak gini Skill melee Jadi kurang bagus Untuk rogue Ini sebagai contoh Special skill nya Pastinya untuk setiap job Agak beda ya Untuk pemilihan skill nya Oke guys Jadi segitu dulu Untuk video kali ini Jadi buat gimana Kalau kalian Misalkan ada pertanyaan Ataupun misalkan ada saran Boleh langsung tulis Di kolom komen di bawah aja Jangan lupa juga share Like, comment, subscribe Buat support channel gue Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax